Dr. Matina sering mams khawatir anaknya bakal kuning. Kalau dari dokter kandungan, kuning hari ketiga itu kita anggap normal gitu. Karena bisa sereso persalinan, bisa memang adaptasi dari si baby. Gimana menurut Dr. Matina? Nah kuning pada bayi itu sebenarnya proses yang kita bilang proses normal. 10% bayi kuning. Paling tidak jangan dibawa 24 jam dong. Kan ada batas-batasnya ya. Kita punya kurva sebenarnya berapa banyak peningkatan bilirubin per hari. Jadi nggak dibilang, oh nanti kalau bayinya 12 hari berapapun harus disinar. Enggak. Dan yang perlu dilakukan terapi sinar hanya 10% dari 60%. Sehingga alangkah baiknya apabila mams and dad bisa mengenali kuning pada bayi. Bukan berarti, oh di mata aja. Kita bagi jadi 5 level. Di wajah sampai ke dada, perut, lutut. Jadi biasanya kalau udah sampai kuning sampai turun ke bawah, di ekstremitas bawah sampai ke telapak, sebaiknya sebelum tanggal kontrol sudah langsung dibawa. Nah kuning fisiologis itu apa maksudnya? Kalau yang proses fisiologis berarti proses normal. Asal bilirubinnya itu tidak melebihi kadar yang bisa dibuang oleh bayi. Kalau misalnya seorang bayi kuning sebelum 24 jam, misalnya bilirubinnya udah 15. Itu kan berarti ada indikasi terapi sinar. Nah sehingga dari hari ke hari itu dipantau. Makanya kalau di perawatan, kita bukan cuma memantau berabalan, tapi kuning semua dipantau. Head to toe sampai gejalanya bayi itu sendiri. Jadi nggak perlu takut kalau bilirubin 12, 13. Lihat dulu kondisi bayinya. Lihat dulu di hari keberapa, bagaimana penurunan berat badannya.